Apapun posisi Anda saat ini, simak video ini sebelum terlambat. Karena bisa jadi kamu baru saja mendengarnya. Pergeseran kesadaran, mencari dia hanya karena kita butuhkan. Inilah yang menjadi biang erok. Kita berhati dan sulit merangkap naik ke tahap berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bahagia dan penderitaan adalah pilihan bebas bagi kita semuanya. Pilihlah bahagia dan singkirkan penghalangnya. Maka hidup Anda akan menjadi sebuah perayaan. Dan diri Anda pun akan menjadi berkah bagi dunia. Sikap santai terkait dengan kenyamanan tubuh. Kenyamanan sesaat. Karena tubuh itu sendiri bersifat temporer dan tak dapat bertahan untuk selamanya. Selain itu juga, apa yang dapat membuat diri Anda santai untuk sesaat, belum tentu juga akan dapat membuat orang lain santai seperti Anda. Pertanyaannya, apakah semuanya itu membahagiakan? Bertanyalah pada seekor kambing. Saya kira dia tidak tahu bahagia itu apa. Selama masih bisa makan rumput dan hidup di dalam kandang. Ya bahagialah dia. Padahal, itu baru sebatas kenyamanan. Dia tidak dapat membedakan arti kebahagiaan dan juga arti kenyamanan yang sebenarnya. Bertanya juga kepada seekor tekel dai. Selama ada masih yang menyediakan makanan paginya, dia pun akan tetap tenang. Dan ketenangan itu dianggapnya kebahagiaan. Sedangkan kita, sebagai manusia, kita telah memiliki kemampuan untuk membedakan antara kenyamanan sesaat dan kebahagiaan hidup yang sejati. Pada tahun 1957, di Inggris diadakan sebuah polik dan hasilnya 52 persen di antara para responden menyatakan bahwa mereka merasa sudah cukup bahagia. Sementara itu, pada tahun 2007, hanya 36 persen yang merasa bahagia. Padahal, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, penghasilan orang-orang Inggris telah meningkat hingga 3 kali lipat. Mengutamakan kebahagiaan tidak berarti bahwa uang tidak penting. Uang tetap penting. Tetapi uang bukanlah segalanya. Bila uang dapat membahagiakan setiap orang, semestinya orang kaya tidak pernah menderita, walaupun mereka sakit. Ternyata tidak demikian. Orang sakit tidak peduli kaya ataupun miskin, tetap saja menderita. Uang hanya dapat membeli obat-obatan. Uang hanya memastikan si kaya memperoleh bantuan medis yang terbaik, namun tidak menjamin kemuliaan kesehatan. Kepuasan dan juga ketentangan batin adalah rasa puas dan rasa tenang yang muncul daripada kesadaran. Kita sadar bahwa keinginan tidak mengenal batas. Setiap keinginan yang terpenuhi menimbulkan kekecewaan. Karena itu, dengan penuh kesadaran, kita membatasi keinginan kita. Pada saat itulah kita menjadi puas. Kala itulah kita menjadi tenang, aman, dan sentosa. Kunci kebahagiaan adalah kesadaran. Dengan kunci kesadaran itulah, kita membuka pintu batin kita dan menemukan inner peace atau kedamaian batin yang sebenarnya. Menghargai diri sendiri. Ini yang kita butuhkan. Karena selama ini kita tidak bahagia. Karena kita mencari kebahagiaan di luar dari diri kita. Karena kita tidak pernah menghargai, dan menghargai diri kita sendiri. Justru, keadaan dan benda-benda di luarlah yang kita hargai. Bekerja keras, dan berpuas diri dengan apa yang kita peroleh. Janganlah kecewa bila apa yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan adalah semua ilusi. Harapan adalah kayalan. Dan apa yang kita peroleh, dan apapun yang kita miliki pada saat ini adalah kenyataannya. Janganlah menukar kenyataan dengan kayalan semu. Nabi Isa alaihi salam pernah mengingatkan kita. Kata beliau, carilah dia, maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepadamu dengan sendirinya. Maksudnya, carilah dia, dan tidak perlu pusing dengan segala yang lain. Karena yang lain itu dengan sendirinya akan terpenuhi. Siapa dia yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihi salam tersebut? Dia adalah roh pencipta diri kita, dan pencipta segala galanya. Selama ini, kita malah membalikkannya. Karena kita menginginkan segala sesuatu yang kita inginkan, dan yang kita anggap menyenangkan. Kita memanfaatkan dia, agar memenuhi segala keinginan kita. Akan segala sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Betapa kurang ajarnya kita. Memanfaatkan kebaikan dan kasih sayangnya untuk kebutuhan nafsu daya retah kita. Karena kita sangat menginginkan semua tambahan seperti tersebut. Kita pun mencari dia, supaya memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Saudaraku, marilah kita mencari kebahagiaan sejati, yang langgeng dan abadi. Lewat shift awareness, yang terjadi bukan sesaat saja, tetapi untuk selamanya. Berarti, pergeseran kesadaran yang kita rasakan, mestinya terus berlanjut untuk waktu yang lama. Karena jalan menuju kebahagiaan sesungguhnya lurus dan tanpa liku. Kekacauan pikiranlah, yang menciptakan halangannya, menciptakan rintangan dan liku-liku tersebut. Kekacauan tidak perlu dilawan, hanya perlu dipahami sebagai kekacauan, kemudian kita lampaui. Dan pada saat menghadapi kebutuhan, ambillah jalur alternatifnya, dan berdamailah dengan keadaan apapun. Terimalah apa adanya, tanpa syarat apapun lagi. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Salam.